Sejarah Kitab Injil dan isi pokok ajarannya Kitab Injil merupakan kitab ketiga dari keempat kitab dalam agama Islam Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS pada abad pertama Masehi Nabi Isa merupakan Nabi ke-24 yakni Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW Nabi Isa merupakan Nabi yang diutus pada Bani Israel Ia merupakan putra dari Maryam yang lahir tanpa adanya seorang ayah Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Injilion yang berarti kabar baik Dalam bahasa Inggris Injil disebut juga dengan Gospel yang merupakan penggabungan dari dua kata yakni God dan Spill yang bernama Ucapan Tuhan Sejarah Turunnya Kitab Injil Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Habir Injil diturunkan pada hari ke-13 Ramadan Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Kitab Injil diturunkan pada hari ke-18 Ramadan 1.500 tahun setelah turunnya Kitab Zabur Pada waktu Injil diturunkan Nabi Isa AS genap berusia 13 tahun Pada waktu itu Allah SWT memerintahkan Nabi Isa untuk kembali ke negeri Mesir menuju Baitul Ilya atau Yerusalem, Palestina Di Baitul Ilya Nabi Isa dan ibunya menemui Yusuf sepupunya untuk tinggal di sana untuk beberapa waktu Ketika tinggal bersama Yusuf di Baitul Ilya Allah SWT menurunkan wahyu berupa Kitab Injil kepada Nabi Isa AS Tak hanya menurunkan Kitab Injil di tempat itu pula Allah mengajarkan tentang ajaran dan hukum-hukum yang ada di dalam Kitab Taurat serta memberinya berbagai macam mujizat Kitab Injil ditulis dengan bahasa Suryani Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan untuk kaum Nasrani Kitab Injil pertama kali ditulis menggunakan bahasa Suryani yaitu bahasa Arab Timur yang digunakan oleh mayoritas pemeluk agama Kristen di Suria dan Timur Tengah Bahasa Suryani juga merupakan bahasa yang dulu pernah dipertuturkan oleh masyarakat di wilayah Bulan Sabit Subur yaitu sebuah kawasan yang terbentang dari pesisir Laut Tengah dan kemudian melengkung dan masuk ke lembah antara Sungai Tigris dan Efrat Wilayah yang menggunakan bahasa Suryani antara lain Israel, Jordania, Libanon, Suria, Irak, dan Irak Barat Selain wilayah-wilayah tersebut masyarakat di wilayah Arab Timur juga pernah menggunakan bahasa Suryani sebagai bahasa keseharian Pada abad ketiga Kekaisaran Yunani berhasil menduduki sebagian besar wilayah Mesir Suria, Libanon, dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya Kota Alexandria pun dijadikan pusat Yudaisme, Helenistik sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa utama penganut Yahudi dan Nasrani Pada abad itulah pertama kali kitab Injil diterjemahkan dari bahasa Suryani ke bahasa Yunani Koine Kitab Injil menurut Islam Menurut agama Islam Kitab Injil merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaih salam Berbeda dengan kitab Taurat yang berisi tentang ajaran dan hukum-hukum Allah dan kitab Zabur yang berisi pujian dan doa-doa untuk mengagumkan Allah Kitab Injil menurut agama Islam berisi tentang satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah kedua, membenarkan keberadaan kitab-kitab yang terdahulu yaitu Taurat dan Zabur ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak berlaku dan keempat menjelaskan bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa alaih salam yakni Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Kitab Injil merupakan pedoman bagi pemeluk agama Nasrani yang berisi tentang ajaran untuk hidup dengan zuhud menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia Kitab Injil menurut Al-Quran Al-Quran membenarkan Kitab Injil Dia menurunkan Al-Kitab atau Al-Quran kepada mu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 3 Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaih salam Waqafayna ala aatharihim bi'isa ibn Maryyama musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa ataynah al-injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurati wahudaw maw'izatan lilmuttaqin dan kami iringkan jejak mereka Nabi-Nabi Bani Israel dengan Isa Putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cara yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 46 Injil berisi janji Allah bagi orang yang beriman Inna Allah Ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fisa bilillahi fayaktuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran wa man awfa bi'ahdihi minallah pastabshiru bibai'ikum alladhi bayatum bih wa dhalika huwal fawzul azim sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat Injil dan Al-Quran dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar Al-Quran Surat At-Tawbah ayat 111 Injil menyebutkan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi Al-Quran Al-Quran Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka yang menyuruh mereka mengajarkan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang ngukar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran mereka itulah orang-orang yang beruntung Quran Surat Al-A'raf ayat 157 demikianlah sejarah kitab Injil dan isi kandungannya semoga bermanfaat selamat menikmati